Kalau kita gunakan splitter berarti dari dua menjadi banyak dibagi ya. Oke langsung saja bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena banyak yang komen juga dan view di video sebelumnya tentang splitter mixer ultralink pro ini banyak pertanyaan dan viewnya lumayan. Jadi akan saya jelaskan secara inti ya karena banyak yang menanyakan apakah distributor, apakah splitter, mixer, apa sih nama sebenarnya. Sebenarnya fungsi utamanya ya, kenapa distributor? Distributor itu fungsinya mendistribusikan, fungsi utamanya memang alat ini diciptakan untuk mendistribusikan. Tapi dengan adanya kemajuan sekarang dia juga bisa digunakan untuk sebagai mixer ya, splitter garis miring mixer. Jadi splitter, pada pengertiannya splitter itu split, splitter, membagi. Ya jadi dari disini ada inputnya dua, kalau kita gunakan splitter berarti dari dua menjadi banyak dibagi ya. Terus mixer, mixer, mix, mix itu gabung. Ya gabung, jadi di mix, nah pernah mendengarkan mix berarti di gabung. Jadi dari banyak ke dua, jadi dari banyak ke dua berarti mix. Splitter dari dua ke banyak, nah itu jadi itu pengertiannya splitter dan mixer. Nah, dari splitter, penjelasan intinya tentang splitter, jadi anggaplah di bawah ada live DJ sementara harus didengar kita ada 50 ruangan. 50 ruangan, dalam satu ruangan ada power, ada power, ada power, terus banyak di 50 ruangan tersebut. Nah, itulah gunanya splitter, jadi dari input suara dari bawah ada dari live DJ masuk ke mixer, dari mixer itu tidak mungkin ke power-power tersebut. Itulah gunanya fungsinya Ultra Link Pro, kita gunakan sebagai fungsi splitter. Dari mixer, out dari mixer ini ke input alat kita, setelah dari input baru ke out. Dalam satu alat ini, sebaris ya di atas, dari dua input, kalau kita gunakan splitter, ini bisa menjadi delapan out. Nah, kalau kita buat misalkan LR, berarti ada bisa empat, kita buat empat out. Kalau LR, LR, tapi kalau kita buat satu-satu, atau mono, berarti delapan. Dalam delapan itu, ada out memakai jack XLR, enam XLR, dan dua Akai. Begitu juga sebaliknya, kalau kita buat mixer, ada enam input XLR, dan dua Akai. Jadi, kalau kita buat mixer, inputnya delapan, terus outnya dua. Kalau kita buat splitter, dua inputnya, outnya delapan. Nah, jadi itu fungsi utamanya ini. Terus, bagaimana kalau kita gunakan sebagai splitter? Kalau kita gunakan sebagai splitter, seperti yang saya katakan tadi, dari input alat kita ini, dari input, terus yang lapannya ke out, Ini, ada tombol di sini, ya, di sini. Kalau kita gunakan untuk splitter, tombol ini harus jangan ditekan, artinya mati seperti ini. Dia fungsinya sebagai splitter. Ya, tapi kalau kita gunakan sebagai mixer, maka tombol ini harus kita tekan. Nah, tombol ini harus kita tekan. Ya, tombol ini harus kita tekan, baru kita angkat. Nanti dari setiap input ini, instrumen tersebut, dimainkan, maka lampu ini akan dinyala. Tapi kalau kita gunakan sebagai splitter, ini jangan ditekan. Nah, jadi lampu ini kita matikan. Nah, di sini, di sebelah sini, ada tombol yang namanya main link. Nah, jadi main link ini, kalau dia mau berfungsi, kita buat tekan. Ya, dia itu berfungsi. Kita tekan, berarti dia in. Tapi kalau kita lepaskan, dia sebagai hot. Nah, jadi itu fungsi sebenarnya distributor juga awalnya, kita tekan ini distributor sama. Distributor mendistribusikan. Jadi dari sini didistribusikan kebanyak. Jadi pada pengertian sebenarnya sesuai dengan namaannya di sini, Ultralink Pro. Ya, Ultralink Ultra Flexible 8 Channel Splitter dan Mixer. Jadi splitter atau garis miring mixer, splitter itu membagi, kalau mixer kebalikannya. Ya, menggabungkan. Mungkin itu saja penjelasannya, bagaimana dalam video sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.